Bapak, kita ke sana aja tuh. Keren kan bisa buat foto-foto. Ma, aku bentar lagi pulang ya. Mama sendirian. Sebaiknya Mas Adrian dan Mbak Sandra bisa... Jinan! Jinan! Hai halo movie lovers. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review film horror Indonesia yang berjudul Jelangkung Sandekala. Film ini digarap oleh Kimo Stambul, yang sebelumnya ia juga telah sukses dengan film Ivana guys. Nah, daripada kebanyakan ngomong, mending langsung aja kita masuk ke review filmnya. Siapa di antara kalian yang udah nonton film Jelangkung Sandekala ini guys? Nah, buat kalian yang udah nonton, kalian jangan kasih spoilernya dulu ya ke teman-teman yang belum nonton. Film Jelangkung Sandekala ini mengangkat dua mitos yang sangat akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Yaitu mitos Jelangkung dan Sandekala guys. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah gak asing lagi dengan mitos Sandekala ini guys. Tapi kalau di antara kalian ada yang masih belum tahu, aku mau sedikit ngejelasin dulu, kalau Sandekala itu adalah sebuah mitos dari masyarakat Sunda tentang sosok makhluk halus yang datang ketika pergantian antara sore dan malam. Biasanya makhluk ini suka ngegangguin anak kecil yang masih berada di luar rumah saat maghrib tiba guys. Sedangkan Jelangkung sendiri merupakan sebuah permainan tradisional yang digunakan untuk memanggil arwah. Kita memanggil arwah untuk dimasukkan ke dalam medium yang kita gunakan. Dan jika berhasil, maka boneka atau medium apapun yang kita gunakan itu akan bergerak dengan sendirinya. Lewat mitos inilah, film Jelangkung Sandekala diangkat ke sebuah film layar lebar guys. Film Jelangkung Sandekala ini bercerita tentang perjalanan wisata sebuah keluarga yang berakhir dengan malapetaka. Anak bungsu dari keluarga itu tiba-tiba saja menghilang di saat matahari mulai terbenam. Yang mana akhirnya kejadian itu berujung pada kemunculan ritual Jelangkung dan mitos Sandekala itu sendiri. Film Jelangkung Sandekala ini juga dikenal dengan Jelangkung 3 guys. Tapi film ini bukan kelanjutan cerita dari film Jelangkung yang sebelumnya ya guys. Ceritanya pun berbeda dari film-film Jelangkung yang sebelumnya. By the way, kalau kalian belum pernah nonton film-film Jelangkung yang sebelumnya, kalian bisa langsung menikmati film ini, tanpa harus mengikuti cerita dari film Jelangkung yang sebelumnya guys. Selain menghadirkan sedikit sentuhan drama keluarga, film ini juga tampil berbeda dengan film Jelangkung yang sebelumnya. Film Jelangkung Sandekala ini menawarkan sebuah konsep cerita yang baru dan lebih segar. Suasananya pun dibuat lebih menegangkan dan menyeramkan guys. Film Jelangkung Sandekala ini dibintangnya oleh Titik Kamal, Sipa Haju, Dwi Sasono, Muzaki Ramdan, dan masih ada beberapa case lainnya yang berperan di film ini. Dari beberapa artikel yang aku baca, kabarnya film Jelangkung Sandekala ini merupakan film horor pertama bagi Sipa Haju. Dan di film ini Sipa Haju akan memerankan karakter yang bernama Niki guys. Sedangkan Titik Kamal berperan sebagai Sandra, Dwi Sasono berperan sebagai Adrian, dan Muzaki Ramdan berperan sebagai Kinan. Film ini berawal dari sebuah keluarga yang sedang pergi liburan keluar kota. Awalnya Adrian mengajak keluarganya pergi liburan untuk memperbaiki hubungan antara Sandra istrinya dengan anaknya yaitu Niki. Yang mana sebenarnya Sandra ini adalah ibu tirinya Niki guys. Di tengah perjalanan menuju ke tempat liburan, mereka melewati sebuah danau yang pemandangannya sangat indah sekali guys. Karena Kinan anak bungsu mereka ingin pergi ke tempat itu, akhirnya mereka pun pergi ke danau tersebut. Kinan terlihat sangat senang dan di sana Kinan mengeksplor setiap sudut dari danau itu guys. Karena saat itu Sandra sedang hamil, jadi Adrian meminta Niki untuk menemani Kinan yang pergi ke hutan pinggir danau. Tapi tak seindah pemandangannya, danau itu ternyata menyimpan sebuah misteri dan rahasia besar. Sehingga di sana Kinan menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak apapun. Hal itu terjadi karena Kinan masih berada di sekitaran danau saat menjelang maghrib. Sandra, Adrian, dan Niki terus mencari Kinan. Tapi sayangnya Kinan belum juga ditemukan sehingga mereka meminta bantuan polisi untuk mencari Kinan. Karena cuaca yang buruk, Majid selaku kepala kepolisian setempat meminta keluarga Adrian untuk beristirahat. Yang mana mereka akan melanjutkan proses pencarian Kinan di keesokan harinya guys. Selama proses pencarian, Majid mengizinkan keluarga Adrian untuk tinggal di rumahnya. Hari demi hari terus berlalu, tapi Kinan belum juga ditemukan. Di sana pihak kepolisian mulai merasa aneh karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di daerah sekitaran danau. Selain terkenal angker, ternyata banyak kasus anak hilang yang terjadi di daerah tersebut. Kabarnya saat ada anak baru yang hilang, anak yang hilang sebelumnya pasti ditemukan, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Niki terus berusaha mencari adiknya yang hilang. Dan Niki mencari Kinan dengan ditemani oleh Faisal keponakannya Majid. Dalam usahanya mencari Kinan, Niki menemukan sebuah boneka jelangkung di tengah hutan. Lalu Niki menggunakan boneka itu untuk bermain jelangkung. Dari sana lah suasana pun semakin tegang. Selain itu juga, ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan di daerah tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kinan dan misteri apa yang tersimpan di daerah tersebut? Nah, kalau kalian penasaran dengan jawabannya, kalian langsung aja nonton filmnya ya guys. So, menurutku film ini cukup menarik, apalagi dengan mengangkat dua mitos sekaligus sebagai jalan ceritanya. Film ini tuh gak terlalu banyak nampilin sosok hantu, tapi suasana tegang bisa kalian rasakan lewat jumpscare yang disuguhkan di dalam film ini. Untuk jumpscarenya sendiri munculnya agak susah ditebak ya, soalnya waktu aku nonton film ini, ada beberapa adegan yang aku pikir bakal ada jumpscarenya, ternyata di sana gak ada jumpscarenya sama sekali. Malah sebaliknya, yang aku pikir gak ada justru jumpscarenya muncul dan itu ngebikin aku kaget banget guys. Meskipun film ini cukup menegangkan, tapi di film ini Kimo memberikan sedikit unsur komedi. Sehingga saat kalian nonton film ini, kalian gak akan ngerasa takut-takut banget guys. Suasana horornya dibangun secara perlahan hingga klimaks. Bahkan pas kita udah tau siapa dalang di balik teror tersebut, suasananya pun terasa lebih mencekam lagi. Selain itu, suasananya terasa semakin tegang saat kita melihat aksi perkelahian dan kejar-kejaran dari beberapa pemainnya. Nah, salah satu hal yang sangat aku suka di film ini adalah teknik close up yang digunakan oleh Kimo. Lewat teknik ini, emosi para pemainnya bisa terlihat sangat totalitas dan hal itulah yang bisa membangun suasana menjadi semakin mencekam. Pengambilan angle kamera, tune warna, dan pencahayaan di film ini juga cukup bagus dan menggambarkan suasana yang sangat menegangkan. Tapi sayangnya, di film ini masih ada kekurangannya. Ada salah satu adegan yang menurutku kurang terasa real. Ada adegan di film Jelangkung Sandai Kala ini yang terasa kurang halus sehingga terkesan maksa banget, guys. Tapi untung aja, akting dari para pemainnya cukup memuaskan. Mereka memainkan perannya masing-masing secara totalitas banget. Apalagi dengan Titi Kamal, aku suka sama aktingnya. Dia pinter banget bermain ekspresi sehingga menjadikannya karakter kuat di dalam film ini. Dengan durasi hampir 2 jaman, kalian akan dibawa hanyut untuk menikmati alur cerita dari film ini. Dan aku rasa kalian gak akan sia-sia untuk nonton film Jelangkung Sandai Kala ini, guys. Kenapa? Karena menurutku film ini ceritanya cukup menarik untuk kita tonton. So, itu semua hanya pendapat aku tentang film Jelangkung Sandai Kala ini. Kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Nah, itulah review dari film Jelangkung Sandai Kala. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa jaga selingkuhan, jaga gebetan, jaga kesehatan, and see you, guys!